Terima kasih telah menonton Pernah mendengar ungkapan you are what you eat alias kamu adalah apa yang kamu makan? Ternyata, ungkapan ini benar-benar berlaku untuk kondisi kulit Apa yang kamu konsumsi sehari-hari dapat berdampak secara langsung pada kulit Contohnya membuat kulit kamu menjadi berminyak Duh, padahal kulit berminyak rentan sekali berujung pada masalah kulit lainnya seperti jerawat, with the eyes, maupun komedo, bukan? Nah, untuk membantu agar kulit tidak semakin berminyak Coba kurangi konsumsi 5 jenis makanan penyebab kulit berminyak berikut ini Yuk 1. Makanan olahan susu Produk olahan susu atau dairy products Seperti susu, keju, yogurt, es krim, susu kental manis, susu bubuk, maupun susu kemasan kerap dianjurkan untuk dihindari dalam berbagai jenis diet Hal ini tentu bukannya tanpa alasan, dong Produk olahan susu mungkin kaya akan kalsium, namun mereka juga kaya akan kandungan hormon yang tinggi Hal ini dapat menstimulasi kelenjar sebum untuk memproduksi minyak lebih banyak pada kulit Sebagai alternatif untuk sumber kalsium yang lebih sehat, kamu dapat menggantikan susu dengan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, atau kale Oh ya, susu almond dan susu kedelai juga bisa menjadi pilihan, loh 2. Kafein berapa kali ini kamu minum kopi maupun teh dalam seminggu? Baik dari pagi saat sampai di kantor, setelah makan siang, saat meeting, hingga saat bertemu dengan teman pada akhir pekan Sepertinya kopi maupun teh selalu menemani hari-hari kamu, ya Namun, kamu harus berhati-hati, pasalnya konsumsi teh dan kopi yang merupakan minuman berkafein dapat membuat tubuh kamu kekurangan cairan Sedangkan, saat tubuh dan kulit kamu kekurangan cairan, tubuh akan secara refleks mengonsumsi lebih banyak minyak Untuk mengatasi hal ini, kurangi frekuensi konsumsi minuman berkafein dan pastikan kamu perbanyak konsumsi air putih setelahnya, ya 3. Refinite Carbohydrate Kafein Copyright Soeterstock Refinite Carbohydrate atau makanan olahan yang kaya akan karbohidrat seperti nasi, seral, roti, pasta, mie instan, junk food, hingga jus olahan ternyata juga akan membuat kulit kamu semakin berminyak, loh Hal ini disebabkan oleh kadar gula tinggi yang kerap terkandung di dalamnya sehingga membuat kelejar sebum meningkatkan produksi minyak di kulit Padahal, kulit berminyak dapat menjadi sumber masalah kulit lainnya seperti komedor maupun jerawat Jika sulit untuk menghindari jenis makanan yang satu ini, kamu bisa memulai dengan mengurangi asupannya terlebih dahulu 4. Terlalu banyak gula jika kamu adalah penggemar berat makanan manis dan hampir setiap hari mengonsumsinya, jangan heran jika kulit kamu berminyak Sama seperti Refinite Carbohydrate, mengonsumsi gula tentu akan berdampak pada kadar gula darah yang akan memicu produksi insulin Nah, ternyata, produksi insulin ini akan menyebabkan kelejar sebum di dalam tubuh untuk memproduksi lebih banyak minyak Jadi, jika ingin menghindari kulit berminyak, usahakan untuk menghindari kue, biskuit, es krim, minuman bersoda, maupun makanan-makanan manis lainnya Ya, termasuk juga desert kekinian yang kerap dihiasi berbagai topping Sebagai gantinya, kamu dapat mengonsumsi buah-buahan manis yang tentunya jauh lebih sehat dan kaya akan vitamin 5. Makanan pedas Makanan pedas copyrights uter stock Waduh! Sepertinya makanan yang satu ini paling sulit untuk dihindari Ya, tentu kamu sudah tahu dan kalau kekayaan kuliner nusantara lekat dengan yang namanya sambal Memang sih, menyantap makanan pedas memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan seperti mempercepat metabolisme atau meredakan gejala flu Namun, sensasi pedas dari cabai dapat menimbulkan rasa panas pada tubuh, yang akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi minyak Namun, tidak perlu langsung dihindari, kok Asalkan kamu tidak menyantap makanan pedas secara berlebihan dan terus-menerus ya tidak apa-apa Akan lebih baik juga jika kamu menyeimbangkan makanan pedas dengan sayur seperti timun yang kaya akan air untuk menyejukkan sekaligus menghidrasi tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!